Saya hari ini sudah mengambil langkah menindaklanjuti apa yang menjadi perintah Bapak Kapolri bahwa setiap anggota Polri untuk hati-hati itu konsekuensi bagi anggota Polri Oleh sebab itu saya tegas sampaikan setiap anggota Polri yang melakukan pelanggaran wajib hukumnya akan menerima sanksi sesuai dengan kesalahannya Anggota yang melaksanakan pelanggaran akan kami proses baik secara disiplin kode etik bahkan pidana kalau melanggar undang-undang dan pasti akan saya pecat Menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Kapolri karena dengan cepat mengambil sikap yang tegas dan lugas menyikapi banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh hukum anggota Polri di lapangan akhir-akhir ini Dan langkah ini sudah diwujudkan nyata dalam bentuk terbitnya Surat Tegam Kapolri kemarin yang berisi pemutasian 9 perang menengah Polri untuk dipindahkan ke Yanmamagus Polri dalam rangka pemeriksaan Kiranya ini akan menjadi peringatan bagi yang lain Indonesia adalah negara berketuhanan bukan negara agama Pak Ustadz Somad ini melakukan ini melakukan itu biar yang berwenang saja yang menengah Ini sesungguhnya menjelek-njelekan agama orang atau tidak Kalau kita menjelek-njelekan agamanya orang Allah sendiri yang menegur Allah langsung menegurnya Kalau itu dianggap cacimaki Bahwa pada hari ini ketika terjadi kayak gini Inilah sebabnya, akibatnya menjadi kayak gini Ustadz Abdus Somad, Uda Ustadz pasti lebih paham dan lebih mengetahui Mana yang lebih manfaat dalam kehidupan di dunia ini Tapi menurut keyakinan saya sendiri Utamakanlah yang lebih bermanfaat untuk orang banyak Minta maaf, itu kan sebuah hati yang legu wajah kan Lah kalau tetap di Islam Tidak ada seorang pun daripada kalian Melainkan akan mendatangi neraka itu Surat Maryam ayat 71 dan 72 Dan tidak ada seorang pun dari kalian Melainkan akan mendatangi neraka itu Jadi semua orang Islam itu Menurut ayat ini akan mendatangi neraka Mendatangi neraka Kita mendatangi masuknya masuk juga Orang yang bertakwa sekalipun Akan mendatangi neraka itu Kemudian ada lagi ayat selanjutnya Surat Al-Jin ayat 19 Jin-jin itu berdesakan mengerumuninya Nah yang lucu setelah mereka membuka Al-Quran Surat Al-Jin ayat 19 Ternyata ayatnya ada Mereka diam dan malu Nabi Muhammad ditanya apakah kamu masuk surga atau tidak Jadi Nabi Muhammad sendiri Tidak berani memastikan apakah dia masuk surga atau tidak Apalagi umatnya Surat At-Taubah ayat 29 Saya minta ayat-ayat yang menghina non-Islam Hapus dulu dari Al-Quran Baru kita bisa hidup teransi dan damai Pemerintah China itu sudah menghapus ayat-ayat Ayat-ayat dalam Al-Quran Mandarin Sehingga lebih daripada 50 juta Muslim Uyghur itu tidak ada satupun loh Yang ribut masalah agama Suka mengkafirkan orang yang berbeda Kenapa kita kok ada gerakan disini kafar kafir Misalnya kalau ada orang bawa patung gadudaya Itu kafir Itu dulu yang ditumpas oleh Nabi itu berhala Patung burung gadudaya Orang tidak pakai cadar dibilang kafir Orang kalau tidak begini dibilang kafir Kalau tidak ikut sistem ini dibilang kafir Kita semua harus melawan bukan hanya pemerintah Rakyat juga minta kita melawan kita menindak Indonesia ini bukan negara Islam Apa hukumnya berwisata ke tempat ibadah orang kafir Contohnya Candi Borobudur Hukumnya haram Karena itu termasuk persetujuan kepada peribadahan mereka Kita tidak boleh datang ke situ Kecuali untuk satu tujuan Mau membuarkan orang yang lagi beribadah kepada selain Allah Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain Haram TV itu dikatakan para ulama haram Maka usulan anak kepada antum-antum yang punya TV Buang tuh TV Bahaya Bagaimana hukumnya musik dulu kan Saya katakan haram Surah 2 pelam asigat 31 ayat Ayat 6 dulu kan Dari mana musik itu? Dari gereja Musik bagian ibadah Kristus Makanya sekarang mereka nyanyi pak Waleluyah Puji Tuhan Sorga Kapan musik masuk Islam? Pernah gak musik malam? Itu permainan syaitan Kalau ada orang yang merusak alat musik Kata Imam Syafi'i juga tidak perlu disuruh bayar Ganti rugi Kenapa sama seperti dia menghancurkan kamar Itu perkara yang haram Orang kami Itu di darah Yang dimaksudkan itu patung Patung Yesus Kristus Patung Ramah Bintu Siwa Patung 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 semua patung Itu jadi Barang-barang Dan nanti membakar orang yang menggabarnya Alhamdulillah Dan dari MUI juga Memandang ini bukan penistaan agama Laporan terhadap Kustad Abdul Somad itu sudah dilaporkan dari beberapa tahun yang lalu Ternyata Pak Somad Boro-boro diproses Dipanggil saja tidak gitu loh Minta maaf pun tidak mau Konferensi persnya di MUI Kan beliau cuma menyatakan begini Jika beliau meminta maaf Berarti Ajarannya harus direvisi Disebut teroris marah Tapi mengajarkan ilmu Islam yang menghalalkan darah Jadi salahnya dimana nyebut teroris Emang kelakuan kayak teroris Emang dasar teroris Jangan katakan bom bunuh diri Ini banyak wartawan-wartawan yang tidak islami Memakai istilah-istilah kapir tanpa Biasa dari Gerakan bunuh diri Padahal gerakan mati syahid Zaman sahabat nabi pakai penang Zaman sekarang tak pakai penang Letupkan, letakkan mati syahid Ada pun orang yang mengejek ini mati konyol Orang mati syahid dia katakan mati konyol Saya pernah ditanya Apa pendapat Pak Ustadz tentang Isis Bagus Saya bilang Siapa yang tidak ikut kepada Isis Kapir halal darahnya Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan Kalau masjid kita punya ambulan Balik dari sini Ambil pilok Pilok itu Lambang yang ada di ambulan Ganti dengan bulan sahabat Batu hitam itu ya alahnya orang-orang Islam Walaupun seluruh ulama Islam mengatakan Kami tidak menyembah batu hitam Tetapi kenyataannya Kenapa harus pergi ke Arab Saudi Untuk mutar-mutar batu hitam itu Bahkan kita kalau naik haji itu putar tujuh kali Sekali putar, cium itu batu hitam Putar lagi sekali cium batu hitam itu 300 ayat di dalam kitab itu Boleh menyelesaikan nyawa orang Bela kitab sucinya Bela Tuhannya Ya kan Kalau Tuhannya pun setan mungkin dibela juga Kan begitu Menyemburkan pujaran kebencian Menebarkan berita bohong Itu berlangsung berulang-ulang Dan bertahun-tahun Saya harus melakukan penyegakan hukum yang tergas Berhadap muda yang seperti itu Berhadap jiwa mundur Maju terus Ustadz Abdul Somad itu guys Mereka adalah penista agama Sudah dilaporkan bertahun-tahun Tetapi tetap saja tidak Apa namanya Tidak ditangkap oleh polisi Karena polisi takut oleh umat mayoritas Agama Islam guys Penistaan salib Ustadz Abdul Somad guys Dan sampai sekarang Si UAS ini Tidak ditangkap juga oleh polisi Ya polisi Taulah sendiri Polisi mah Aduh Takut Takutan kalau polisi Indonesia mah Ustadz Abdul Somad Kalau mau diperkarain Perkarain Kalau mau dilaporkan Kita ngomong begitu Sah-sah saja Gak ada salahnya Oh yang bilang kok Jadi apabila Somad Abdul Somad Yang menghina salibnya Orang Kristen Tidak mau meminta maaf Karena dari isi ceramah kau itu Menimbulkan keributan Antar umat beragama Mungkin aja Somad ya Apabila ada orang non muslim Mengatakan di tasbek itu ada tuyul Kuntilanak atau gendruwo Marah gak kau Ingat loh Nanti di neraka itu justru banyak yang muslim yang masuk neraka Agama Musuh besar Pancasila Indonesia itu harus memisahkan antara agama dan negara Agama dan negara Kalau dicampur aduk Maka dua-duanya akan mundur Kalau negara ingin maju harus dipisahkan dari agama Mana lebih bagus Pancasila sama Al-Quran Sekarang saya mau tanya ini semua Yang berjuang di abad 20 Itu Nabi yang mulia Muhammad Apa insinyur Soekarno Untuk kemerdekaan Saya mau tanya Jawaban Di abad 20 Yang berjuang untuk kemerdekaan Itu Nabi yang mulia Muhammad Atau insinyur Soekarno Ayo jawab Gak ada yang berani Bip Tapi Ini lagi rame Apaan Ada yang ngomong katanya di dalam salib itu ada jim kafir Apa bener di Al-Quran itu seperti yang Terus dia ngolok-ngolok lagi simbol Tuhan agama Sampai dibikin kepala ke kanan atau ke kiri Apa boleh dialkan seperti itu Tidak boleh Dia ngomong lagi Katanya jim kafir itu manggilnya Haleluya Tidak boleh dialkan seperti itu Tidak boleh Ya Allah tidak boleh Terus kenapa dia masih bikin seperti itu Kana disalib itu ada jim kafir Karena disalib itu ada jim kafir Karena disalib itu ada jim kapir Haleluya Kepalanya ke kiri atau ke kanan Kepalanya ke kiri atau ke kanan Tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan sorgah. Tidak ada ayatnya Muhammad masuk sorgah. Muhammad sendiri dikurumuni jin. Ada ayatnya Muhammad dikurumuni jin. Muhammad itu dekat dengan jin. Pokoknya saya bongkar budal badil. Kitab karangan manusia, kitab dongeng Arab, kita bongkar. Ayo, nyadar, bangsa Indonesia. Nyadar ya, tidak ada apa-apanya Muhammad bin Abdullah itu. Katanya Muhammad itu putusan Allah. Tapi kenapa tidak satupun wahyu yang turun kepada Muhammad? Jelas ya, ayatnya Muhammad ini dekat dengan jin. Saya tidak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan beri kemanusiaan, kamu tidak pernah mundur. Dan kamu tidak pernah takut juga sama kamu. Siapapun yang rasis, kamu akan hadapin. Karena rasis itu tidak beri kemanusiaan. Tapi saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu? Sehingga masih masuk penjara. Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini. Lakukan trading. Ini bukti transaksi saya. Saya untung 4.500 dolar US. Itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga. Dan gunakan link di kolom deskripsi. Maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya. Jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja. Transaksi tidak dikenakan fee. Baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kalipun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain, sudah berapa fee-nya? Setelah menonton video ini, ayo mendaftar sekuritas hari ini. Gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis. Senilai 3 juta rupiah atau 200 dolar jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys. Enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu per satu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Saya akan mengambil hikmahnya tentang kejadian-kejadian yang akhir-akhir ini. Itu tidak lain. Mungkin saya berpikir Departemen Agama itu mestinya membentuk dan membuat. Bagaimana sih hubungan kita, cara menghormati kita kepada orang lain yang beda agama dan orang lain yang beda agama menghormati terhadap kita. Itu saya melihat menjadi penting. Kayak Departemen Agama membuat buku, panduan, bagaimana kita sih cara menghormatinya kepada orang yang berbeda agama. Melukai siapa saja dan tidak akan mengecilkan atau menjelekan orang niatnya. Tapi ketika keluar dan muncul faktanya menjadi persoalan. Rame. Nah inilah sesungguhnya yang kita sama-sama bahwa pada hari ini ketika terjadi kayak gini, inilah sebabnya, akibatnya menjadi kayak gini. Maka saya hanya bisa mengharapkan kepada siapa saja di muka bumi ini, khususnya di Indonesia, tahu bagaimana cara menghormati orang. Ketika sudah saling tahu kayak gini, nanti ketika mengajarkan di tempat tertutup juga, akan pasti menyampaikan. Menurut penjelasan, menurut kitab ini dan begini, ini begini. Tanpa dengan ditambah-tambahi mengecek atau apa orang lain. Ya selama kita ngaku kecap ini asli, ngomong kecapnya, jangan ngomong kecap yang lain, mungkin itu juga tidak akan menyinggungkan. Menurut ajaran Islam, keimanan kita begini. Ya sudah, gak usah njelekin yang agama yang lain, ini ajaran kita. Ajaran agama Islam, saya rasa gak ada problemnya. Pokoknya tanya, sudah lama juga gak ada problemnya. Nah itulah sesungguhnya, bagaimana ketika kita tadi menyampaikan kecap saya nomor satu. Ya sudah, jangan menjelekan kecapnya orang lain. Apalagi, dalam akhlak atau etika-etika, semuanya kita ada caranya. Sehingga ketika ada orang mencacimaki pun, Allah langsung menegurnya. Kalau itu dianggap cacimaki. Ya kan, artinya apa kita hati-hati, jangan sampai mengeluarkan kalimat atau bahasa yang sampai dianggap oleh orang lain. Dianggap pun oleh orang lain mencacimaki, itu kan gak baik. Ustadz Abdusomad, sudah Ustadz pasti lebih paham dan lebih mengetahui, mana yang lebih manfaat dalam kehidupan di dunia ini. Tapi menurut keyakinan saya sendiri, utamakanlah yang lebih bermanfaat untuk orang banyak. Apa gunanya juga. Ya kan, apa gunanya. Nah, atau manfaatnya, kalau dihitung, ini manfaat mana? Kita memberi maaf, atau bahkan minta maaf, itu kan sebuah hati yang legowo aja kan. Yang terpenting, saya ingin menyampaikan kepada publik, bahwa ini menjadi bahan pelajaran kita. Ketika kita menyampaikan sesuatu apapun yang itu baik buat kita, tidak perlulah kita juga, menggesek-gesek, menjelekan, yang lain. Seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, bersinggung dengan Ustadz Abdusomad, yaitu dia yang mengatakan dengan jelas, menghina kekristianan, bahwa di salib itu ada jin kafir. Dan dikatakan oleh Abdusomad sebagai jin kafir. Inilah awal mula. Ditambah dengan Ustadz-Ustadz yang sudah saya sebutkan, di dalam video-video saya yang lain. Mestinya yang ditangkap ini adalah orang-orang yang menisahkan agama nasrani, minoritas dahulu. Ada yang nantang saya untuk berdebat. Bahwa katanya saya menghina. Saya begini dulu ya, sebelum saya jawab tantangan Anda, Al-Quran itu sangat menghina Kristen dan Yahudi. Kalau kamu ngerti bahasa Arab, kalau kamu mengerti ajaran Al-Quran, kalau kamu mengerti hadis-hadis Nabi, tentu kamu tidak berani menantang saya. Saya sudah pegang ayat-ayat Al-Quran. Saya dulu guru sejarah Islam. Bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka. Dan tangkaplah mereka. Banyak ayat-ayatnya. Surat At-Taubah ayat 29. Surat yang dibeli Al-Quran itu adalah Yahudi dan Kristen. Belum lagi ayat-ayat yang lain. Dan seterusnya ayat. Banyak sekali, saudara-saudara. Kalau kamu mau menantang saya berdebat, berhenti dulu berdebat. Saya minta ayat-ayat yang menghina Yahudi, yang menghina agama lain, yang menghina non-Islam, hapus dulu dari Al-Quran. Baru kita bisa hidup toleransi dan damai. Baru kita akan melakukan debat. Kamu sudah kalah duluan dengan saya. Kalau mengajak berdebat dengan saya. Kenapa? Karena saya dulu guru hadis. Badaladina hufaktulu. Barang siapa yang mengganti agamanya, bunuh. Jadi menurut hadis saja, orang yang menukar agamanya, yang kamu tadi bilang murtad, itu boleh dibunuh. Bukan diajak berdebat. Kalau ikutin hadis itu, agama di Indonesia ini, selain Islam, boleh dibunuh semuanya. Ayat-ayat yang dibaca oleh MKC. Sehingga dia ini ditangkap. Kalau MKC ini dikenakan pasal penistaan agama, tetapi MKC membaca ayat-ayat Al-Quran. Seperti yang tertulis itu. Lalu dijawab oleh MKC, saya membaca surat Al-Jin ayat 19. Banta bahwa Abdul Somad mengatakan di salib itu ada jin kafir. Kenapa ada jin kafir? Karena di salib itu ada patung. Patung itu ada jinnya. Lalu dijawab oleh MKC, bahwa surat Al-Jin ayat 19. dan sesungguhnya itu melaksanakan sholat, mereka dalam kurung jin-jin itu berdesakan mengerumuninya. Nah, itulah yang dijawab oleh MKC. Nah, yang lucu setelah mereka membuka Al-Quran, surat Al-Jin ayat 19, ternyata ayatnya ada. Mereka diam dan malu. Bahkan penyidik itu nggak tahu. Penyidik itu baru kaget. Benar ada ayatnya. Ada ayatnya. Dan saya adalah saksi yang meringankan MKC. Aneh juga ini majelis. Kerjanya hanya melaporkan orang. Padahal dia sendiri nggak tahu ayatnya. Ayatnya jelas sekali. Cuma karena ayat ini, banyak orang Islam tidak faham ayatnya. Dan akhirnya membuat tafsirannya sendiri. Ayat yang lain yaitu surat Al-Ahqaf, ayat-ayat uttasiah, yaitu ayat yang ke-9. Nabi Muhammad ditanya oleh orang Yahudi dan orang Kristen Nasrani, apakah kamu masuk surga atau tidak. Jadi Nabi Muhammad sendiri tidak berani memastikan apakah dia masuk surga atau tidak. Apalagi umatnya. Ayat-ayat yang saya buktikan di dalam Al-Quran ini, yang saya bacakan ini, adalah jawaban MKC terhadap beberapa dialog antara Islam dan Kristen selama ini. dan itu sudah puluhan tahun sebagai jawaban orang-orang murtadin. Jadi orang-orang Kristen nggak bisa menjawab selain orang-orang yang murtadin. Jadi saya ini bisa menjawab karena saya dulu muslim. Dan karena saya sanggup menjawab dan membuktikannya itu, maka banyak orang Islam masuk. Jangan-jangan kamu nanti tekuk lutut. Kalau kamu kalah, berani kamu masuk Kristen. Kalau saya kalah, saya masuk Islam. Itu harus tanda tangan di atas matri, 10 ribu. Dan harus ada wasit yang bisa membuktikan siapa sebenarnya yang menang kalau kita berdebat. Kemudian ada lagi ayat selanjutnya. Surat Maryam ayat 71 dan 72 Dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan akan mendatangi neraka itu. Sesuatu yang sudah ditetapkan, sudah dipastikan. Jadi semua orang Islam itu menurut ayat ini akan mendatangi neraka. Membiarkan orang-orang yang zalim dalam neraka, dalam keadaan berlutut. Wah begitu MKC baca ayat ini, akhirnya dia bertambah kuat di dalam kekristenannya. Daripada saya tetap di Islam, lebih baik saya masuk Kristen. Dan semua orang-orang Kristen yang percaya kepada Isa Al-Masih Yesus Kristus akan masuk sorga. Lah kalau tetap di Islam, tidak ada seorang pun daripada kalian melainkan akan mendatangi neraka itu. Mendatangi neraka. Pasti lewat. Dan mendatangi maksudnya masuk juga. Kalau di ayat ini berarti masuk. Orang yang bertakwa sekalipun akan mendatangi neraka itu. tetapi akan diselamatkan. Artinya akan digorang dulu. Siapa yang mampu selalu berbuat baik di dunia ini. Dan siapakah di antara orang-orang yang tidak pernah meninggalkan sholat. Padahal meninggalkan sekali saja sholat itu hukumannya lama sekali. Sekali tidak sholat duhur masuk neraka 29 tahun. Padahal sholat duhur kan sholat sekali saja paling 5 menit. Tetapi kok dihukum lama sekali. Inilah yang dimaksudkan oleh MKC itu. Betapa beratnya ajaran itu kalau dilakukan. Nah sekarang kelompok murtadin di seluruh dunia ini makin banyak makin bertambah. Saya bisa menunjukkan di Al-Quran itu ada trinitasnya. Bahkan penyidik menasihati MKC. Kalau sudah pindah agama jangan nyinggung-nyinggung agama lama. Benar. Saya mau bilang saya sudah bilang kepada penyidik itu. Al-Quran sendiri kok yang nyinggung Al-Kitab menghina bahwa Al-Kitab itu sudah dipalsukan. Ayat berapa yang dipalsukan. Dan seterusnya dan seterusnya. Tapi yang jelas kita ini adalah negara Pancasila negara Indonesia. Kita gak usah ribut masalah agama. Gak usah berdebat lagi. Baris Krim harus menangkap Abdul Somad baru saya diam. Dan hapus ayat-ayat Al-Quran yang selama ini mendiskreditkan kekristianan dan Yahudi. Itulah ayat-ayat yang menghina kekristianan. Jadi dari surat pertama saja kita sudah tahu ayat yang menghina Yahudi dan Kristen. Banyak lagi ayat-ayatnya. Saya tulis saya sudah kumpulkan lebih dari 300 ayat di dalam Al-Quran. Pemerintah China itu sudah menghapus ayat-ayat dalam Al-Quran Mandarin sehingga lebih daripada 50 juta Muslim Uyghur itu tidak ada satu pun loh yang ribut masalah agama yang menjadi teroris. Itu gak ada itu. Teroris muncul tembak tembak langsung karena China itu lebih penting ekonomi daripada ngurusin agama. Skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di at Johannes Leong Official untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini ayo like video ini dan subscribe di channel ini dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum membuka rekening sekuritas itu gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex kita masih menggunakan cara yang gunung. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu untuk membeli saham atau forex kita cuma login lalu membeli apa yang kita mau lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri trading forex komoditas dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa lakukan semua trading di sini karena sekuritas ini merupakan one stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam satu bulan kalian melakukan transaksi satu kali mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi 10 dolar. Jika kalian membeli saham Google 10 kali maka fee transaksi sudah 100 dolar. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya kenapa saya memilih sekuritas ini. Karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Menarik bukan? Jadi apa yang kalian tunggu mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi. Bukan cuma itu kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya 3 juta rupiah jika kalian deposit di bulan ini.